Yosodara Komnas HAM hari ini akan mendatangi kembali tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut rencana, Komnas HAM akan memeriksa rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya tim Komnas HAM akan mendatangi rumah dinas Verdi Sambo Senin pagi. Namun jadwal berubah dan menurut rencana TKP di Duren 3 akan didatangi Komnas HAM Senin sore. Menurut Ketua Komnas HAM pihaknya akan kembali mendalami keterangan dari Irjen Verdi Sambo yang didapat pada hari Jumat lalu saat memeriksa Verdi Sambo di Mako, Brimob. Komnas HAM menyatakan masih belum memercayai soal jumlah tembakan yang diletuskan Barada Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Dia mengaku, paling pokok itu ada dua hal yang diakuinya. Pertama bahwa dia yang merencanakan pembunuhan terhadap Yosua dengan alasan yang pribadi tadi itu. Tapi kemudian diubah, semula kan dia katakan itu di Duren 3. Sekarang dia bilang itu terjadi di Magelang. Makanya nanti ada olah TKP bersama Pak Bespori. Hari ini ya? Iya, diundur dari pagi rencananya jadi sore. Kemudian juga menunggu hasil otopsi ulang. Informasi terkini, rencana Komnas HAM kembali mendatangi tempat kejadian perkara. Pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta. Kita segera bergabung dengan jurnalus kompas TV Dipo Nur Bahagia. Dipo, apa saja agenda kedatangan Komnas HAM kali ini terutama di TKP Duren 3 atau rumah dinas Irjen Verdi Sambo? Ya, seperti apa yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak Komnas HAM bahwa kedatangan Komnas HAM ke TKP ataupun lokasi yang diduga menjadi tempat kematian dari Brigadir Yosua yang ditembak oleh Barada Eliezer atas instruksi dari Irjen Verdi Sambo adalah untuk meninjau secara langsung untuk melakukan penyelidikan di TKP terkait dengan temuan fakta-fakta yang sebelumnya sudah didapatkan dari keterangan saksi. Artinya penyelidikan yang dilakukan di TKP ini adalah untuk mensinkronisasi temuan-temuan yang sudah didapatkan dari para pihak yang kemudian sudah dimintai keterangannya. Apalagi kalau pada pekan lalu kita ingat Komnas HAM juga sudah melakukan pemeriksaan kepada tersangka Irjen Verdi Sambo. Ini akan disinkronisasi dengan temuan-temuan di lapangan dalam hal ini adalah di TKP di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Kompleks Polri, Durian 3, Jakarta Selatan. Apalagi kalau kita lihat polanya memang Komnas HAM ini memeriksa pihak-pihak terlebih dahulu seperti misalnya adalah tim Dokus Polri, kemudian juga Labfor, Cyber, dan juga para ajudan dari Irjen Verdi Sambo bahkan pihak keluarga dari Brigadir Yosua juga pada awal ini diperiksa. Lantas barulah semua keterangan, semua informasi, semua data itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu dan juga nanti akan disinkronisasi dengan temuan fakta-fakta di TKP di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bagaimana suasana terkini, Juno dan juga Saudara, bahwa tadi sudah kami konfirmasi juga proses penyelidikan ini baru akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tapi memang sudah ada sejumlah pihak dari Mabes Polri dalam hal ini adalah pihak dari Labfor dan juga Inafis yang nampaknya sudah hadir di sini karena nanti proses penyelidikan ini yang dilakukan oleh Komnas HAM akan didampingi oleh tim dari Mabes Polri dalam hal ini adalah tim Labfor, tim Inafis, dan juga tim Dokus Polri. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang kemudian nanti akan dilakukan di dalam. Kalau kita lihat dari keterangan yang sudah dimiliki Komnas HAM tentu tidak menutup kemungkinan walaupun sekali lagi belum ada keterangan resmi apa yang kemudian akan dilakukan di dalam tetapi kalau coba kita runtut keterangan-keterangan yang sudah didapatkan oleh Komnas HAM tidak menutup kemungkinan bagaimana kemudian mengkonstruksikan kronologis dengan kondisi rumah dinas Irjen Verdi Sambo dari versi keterangan yang sudah didapatkan oleh Komnas HAM tentu ini akan dilakukan termasuk juga hasil uji balistik yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Polri karena tentu ini penting dilakukan bagaimana kemudian mengetahui jumlah tembakan, sudut tembakan, dan juga sebaran pengenaan tembakan untuk betul-betul mengetahui apakah betul ada lima tembakan yang kemudian dilayangkan oleh Barda Eliezer kepada Brigadir Usua sehingga mengakibatkan Brigadir Usua meninggal dunia. Apakah kemudian nanti CCTV juga akan diperiksa? Ini juga menarik untuk ditunggu karena seperti yang kita ketahui bersama sampai dengan saat ini nampaknya belum ada titik terang terkait dengan CCTV yang berada persis di dalam rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Ini adalah poin-poin yang kemudian kemungkinan besar nanti akan didalami oleh Komnas HAM untuk mensinkronisasi sekali lagi data-data yang sudah didapatkan dari sejumlah pihak dengan fakta-fakta yang kemudian nanti akan ditemukan di lapangan dalam hal ini ada di rumah dinas dari Irjen Pol Verdi Sambo. Ya artinya dipu disini ada apakah ada keraguan dari pihak Komnas HAM terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan ataupun informasi yang didapat terkait dengan olah TKP di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Bisa dibilang keraguan, bisa dibilang kecurigaan tetapi tentu Komnas HAM juga memiliki pakam tersendiri terkait dengan konstruksi peristiwa yang tidak menutup kemungkinan ini berbeda dengan Polri. Bahkan Ketua Komnas HAM sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa ia sedikit banyak peragukan adanya lima tembakan yang dilakukan oleh Barada Eliezer. Artinya tidak menutup kemungkinan apakah kemudian ini jumlah tembakan yang lebih ataupun ada luka-luka lain ataupun tindakan-tindakan lain yang kemudian dilakukan kepada Brigadir Yusua sehingga mengakibatkan Brigadir Yusua ini meninggal di dunia. Tentu kita masih harus menunggu keterangan resmi dari Komnas HAM setelah nantinya melakukan penyelidikan di TKP. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga sampai dengan saat ini masih menunggu hasil otopsi ulang untuk mengetahui jenis peluru apa yang kemudian ada ataupun bersarang di tubuh dari Brigadir Yusua. Apakah kemudian hanya satu jenis atau ada jenis lainnya? Karena kalau ada jenis lainnya tentu tidak menutup kemungkinan juga jumlah pelaku penembakan yang menjerat ataupun yang membuat Brigadir Yusua ini meninggal di dunia bisa lebih dari satu orang begitu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, konstruksi yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa Irjen Polveri Sambo menginstruksikan Baradai Eliezer untuk melakukan penembakan kepada Brigadir Yusua. Artinya sampai sejauh ini baru Baradai Eliezer yang diketahui dalam tanda kutip melakukan penembakan kepada Brigadir Yusua sementara Irjen Polveri Sambo melakukan penembakan tetapi di area tembok dari rumah dinas dirinya begitu pada saat prosesi eksekusi tersebut terjadi. Ini yang kemudian akan didalami oleh Komnas HAM penting untuk didalami. Kenapa? Karena tentu pihak Komnas HAM juga akan mencatat begitu dan juga menarik kesimpulan pelanggaran hak asasi manusia apa yang kemudian terjadi termasuk juga siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa penembakan yang dilakukan kepada Brigadir Yusua Juno. Ya baik, penting untuk didalami dan rencananya Komnas HAM akan mendatangi TKP pada pukul 15 sore nanti untuk mensinkronkan segala informasi terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Terima kasih Rekan Dipo Nur Bahagia dari kawasan Duren 3, Jakarta Selatan.